Pergub nomor 13 tahun 2020 yang memuat kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kalimantan Tengah cukup menjadi kabar yang mengembirakan bagi masyarakat Kalimantan Tengah khususnya masyarakat Kabupaten Surian Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah, Samsat Kabupaten Surian, Suteja Wijias Moro juga menilai pergub tersebut adalah kebijakan yang bagus dari Gubernur Kalimantan Tengah yang dikatakannya membantu, mempermudah, atau memperlancar proses pembayaran pajak bagi pemilik kendaraan bermotor karena tidak harus membayar denda Di samping bersyukur adanya pergub tersebut, Kepala UPT PPD Samsat tersebut mengaku berharap wabah COVID-19 cepat berlalu agar Samsat keliling bisa kembali memberikan pelayanan seperti sebelum adanya wabah Diungkapkannya bahwa pelayanan Samsat keliling sangat dibutuhkan terutama bagi pemilik kendaraan bermotor yang ada di daerah hulu yang jaraknya sangat jauh dari ibu kota Kabupaten Surian, Kuala Pembuang Namun diungkapkannya, untuk memperlancar pelayanan, pihaknya sudah memberikan jenis pelayanan lain sebagai solusi permasalahan tersebut yaitu pelayanan melalui aplikasi media sosial WhatsApp Diungkapkannya melalui WhatsApp khusus, pihaknya memberikan pelayanan 24 jam non-stop bagi pemilik kendaraan bermotor yang ingin membayar pajak yang mana akan dilayani pihaknya pada waktu jam kerja Diterangkannya, pesan yang masuk ke WhatsApp khusus akan dihimpun dan dicek baru kemudian pihaknya akan menyampaikan data dan nominal pembayaran kepada yang bersangkutan Apabila yang bersangkutan memutuskan akan membayar, maka hanya tinggal mentransfer pembayaran Sementara untuk pengesahan pembayaran pajak kendaraannya akan dilakukan setelah situasi dan kondisi kembali normal yang mana samsat keliling diizinkan untuk beroperasi kembali Ada pun kebijakan penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor berlaku mulai 25 Mei 2020 sampai dengan 31 Juli 2020 Sutijo mengaku berharap masyarakat memanfaatkan adanya kebijakan penghapusan pajak ini yang diakuinya selain himbawan melalui spanduk pihaknya juga telah menyampaikan melalui kecamatan masing-masing dengan harapan memperoleh tanggapan yang lebih responsif dari masyarakat Ada pun untuk menyampaikan secara langsung diakui Sutijo pihaknya terkendala anggaran yang banyak dialihkan untuk penanganan COVID-19 Karena Kabupaten Seruyan salah satunya wilayah Kalimantan Tengah Ada pergup nomor 13 tahun 2020 isinya penghapusan sanksi administrasi bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kalimantan Tengah itu bukan pemudian ya tapi itu hanya penghapusan sanksi denda PKB itu dari tanggal 20 tanggal 2 Mei sampai tanggal 31 Juli 2020 ini kebijakan gubernur yang bagus untuk membantu atau memudahkan atau memperlancar proses pembayaran pajak walaupun kena denda jatuh tempo tetap tidak kena denda kita bersyukur bersyukur sekali dengan kebijakan gubernur ini ya mudah-mudahan ke depannya cukup COVID-19 jangan cepat-cepat terlalu lama karena pada umumnya masyarakat seruyan sangat membutuhkan pelayanan samsat keliling yang ada di Pembong Hulu maupun di Rantupulur, daerah Sukamandang sekitarnya karena jarak kota-kota Pembong dengan kecamatan yang ada di Hulu itu sangat jauh jadi dampaknya itu ya masyarakat kebingungan tapi kami punya sistem punya memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat yang ada di sana dengan dibantu melalui komunikasi sendiri melalui WA setelah kita sudah tahu masyarakat itu bisa membayar mentranser ke kita dan tujuannya intinya pacap biar lancar pembayaran jangan sampai kena denda atau terlambat berarti sudah jalan ya? sudah, sudah, sudah dari tanggal 2 Mei kemarin? 2 Mei sampai tanggal 31 Juli rencananya mudah-mudahan COVID ini juga secepatnya lah secepatnya sembuh jadi kita bisa rutinitas mengadakan samsat keliling karena dengan adanya seperti ini samsat keliling di Kabupaten Seru yang ditunda ditunda karena memang sesuai instruksi Kapolri pihak kepolisian dilarang untuk keluar untuk melayani samsat keliling kalau situnya yang biasanya masyarakat datang ke samsat keliling sekarang dengan komunikasi secara langsung komunikasi langsung melalui WA itu tergantung dari kecerdikan kecerdikan pegai samsat yang ada di Kabupaten Seru yang punya inisiatif gimana caranya masyarakat bisa membayar pajak walaupun samsat keliling ditunda lah ditunda ya kita pintar-pintar aja dengan masyarakat supaya masyarakat itu merasa terbantu tidak terbebani karena COVID ini untuk menghubunginya bisa kemana untuk menghubungi menghubunginya kami sudah punya WA khusus yang ada di kantor sini WA khusus jadi masyarakat itu bisa komunikasi melalui WA khusus yang ada di sini berlakunya selama 24 jam non-stop tapi pelayanannya kan ya tetap jam kerja lah siang walaupun malam pun kami terima tapi sistemnya itu kami himpun dulu kita catat dulu besok pagi-pagi kita cekan dulu kita kirim ke WA-nya orang orangnya sudah oke baru di transfer baru langsung di setor sudah selesai nah masalah nanti registrasinya bagian pengesahan nunggu samsat keliling ada di pembangulu maupun di rantup pulau dengan membawa notis pacak yang aslinya ini kan pertama sistemnya sudah bisa melenak bagaimana Pak sembauan kepada masyarakat agar tetap bayar pajak ya himbahnya kita sudah kita sudah memasang sepanduk di pembangulu sudah disana sudah saya pasang kemarin kalau yang di dalam kota mungkin hari ini dipasang karena kita menunggu dari perizinan perizinan mudah-mudahan hari ini sudah keluar langsung dipasang sore nanti tapi kalau untuk di pembangulu sudah duluan dipasang duluan disana ya himbahnya seperti ini ganteng sementara wilayah Kabupaten Seruyan kan luas sekali kalau hanya untuk Seruyan hilir disini maupun di unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 itu secara langsung karena setiap kita ketemu sambil kita ngobrol ini ada kesempatan ada penghapusan sanksi denda tolong dimanfaatkan kalau kebingungan hubungi kami atau hubungi nomor yang ini kalau untuk di atas kami hanya melalui pacamat saya sudah mengirimkan ini melalui pacamat melalui kepala desa tolong sebarkan penghapusan ini ke warganya seandainya ada kendala mau membayar pacat tolong hubungi nomor ini kami sudah menyebarkan melalui WA melalui WA karena sementara ini kami untuk mendatangi ke daerah atas semua terkendal dengan anggaran sementara anggarannya di arahkan ke membantu COVID-19 itu sesuai perintah kepala dinas Pak Kebar harapan saya sendiri sendiri dengan tak sebarkan melalui pacamat yang membantu maupun kepala desa masyarakat itu lebih cepat mengetahui bahwa Kalteng itu ada penghapusan sanksi administrasi dia bisa secepatnya untuk menghubungi WA yang kita sediakan yang selalu on 24 jam dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian Tim Liputan Info Surian melaporkan